Kuna mendukung produktivitas usaha di tengah pandemi, unit pelayanan teknis PLN wilayah Bekasi memberikan bantuan kendaraan gerobak listrik kepada komunitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kawasan Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Bantuan yang diberikan secara simbolis kepada komunitas UMKM Indokreasi Kebuli ini, selain mendukung peningkapan ekonomi, kendaraan listrik dinilai menjadi alat transportasi ramah lingkungan. Selain memberikan bantuan, petugas juga melakukan sosialisasi terhadap manfaat dan bahaya listrik yang dianggap masih sering diabaikan sebagian masyarakat, terutama di daerah tegangan tinggi. Sementara itu, para pelaku UMKM mengaku bersyukur bisa mendapatkan kendaraan listrik yang digunakan sebagai usaha melalui program CSR. Bantuan ini diharapkan mampu mendongkrak produktivitas ekonomi pelaku UMKM. Jadi pemberian CSR ini adalah sekaligus di samping kami memberikan bantuan kepada para kelompok UMKM, juga kami titipkan instalasi-instalasi kami kepada mereka. Jadi di sini ada simbiosis mutualisme yang sangat menghubungkan di kedua belah pihak. Jadi si PLN mungkin kami bisa menentipkan instalasi kami yang ada di luar sana, biar sama-sama peduli, masyarakat dan lingkungan di sana juga. Kemudian kelompok-kelompok UMKM tadi juga bisa mendapatkan bantuan dari kami untuk meningkatkan usaha. Jadi ada penerimaan CSR ini, kita sangat beruntung dan berterima kasih ya khususnya kepada PLN. Dengan adanya bantuan ini, kita menjadi terarah karena kan kapasitas UKM cukup berbatas, sehingga untuk mengembangkan bisnisnya itu cukup biaya yang cukup besar. Bantuan program ini diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah di tengah kelombang pandemi saat ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV, Pewartakan.